Orang-orang tua muslim menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidahnya, dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agawanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? Bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Nah, mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSBB dan disiplin ilmu lainnya yang pertama ditanamkan, Matakbudu dan mimpakdi, kalau ayahmu tidak ada, kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah, apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah.